Penyidik di Treskrim Mumpolda, Jawa Barat masih melanjutkan penyelidikan dugaan penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Eki Vina pada tahun 2016 silam. Dan kali ini petugas memanggil ibunda dari Teguh Wijaya dan Pramudia. Nur Kaisi, ibunda dari Teguh Wijaya yang sempat menjadi saksi pada penyidikan tahun 2016 lalu tiba di gedung di Treskrim Mumpolda, Jawa Barat pada siang tadi. Disusul Pramudia yang juga dijadwalkan akan diminta keterangan oleh petugas. Keduanya didampingi tim penasihat hukum, Nur Kaisi, ditanya 22 pertanyaan perihal keberadaan narapidana dan apakah ada penyerahan amplop berisi uang. Sementara Pramudia dicecar dengan kurang lebih 20 pertanyaan yang memakan waktu hingga 4 jam lebih. Ditanya tentang para terpidana tersebut, pada waktu itu sedang apa? Dijawab, sedang bakar-bakaran ya bu? Membakar-bakaran, ternyata mereka sedang minum ciw. Mereka pada pergi ke rumah penterakan Bapak Sren ya, ke rumah penterakan Bapak Sren. Cuma itu saja pertemuan hanya setengah jam kira-kira. Tadi penyidik juga nanya apakah ada pemberian amplop berisi uang ya, pada oleh saudara osin. Ya, penyidiknya cukup selesai, cukup beres gitu. Sementara itu keluarga dari Sudirman terpidana kasus pembunuhan Eki Vina mendatangi Polda, Jawa Barat. Setelah kehilangan keberadaan Sudirman selama satu bulan, orang tua dan kakak Sudirman akhirnya mengetahui kepastian keberadaan Sudirman. Namun, hingga kini mereka belum diperkenankan bertemu dengan Sudirman secara langsung. Kali ini pengen ketemu dulu ya? Kali ini? Oh, hanya iya, aku belum pernah ketemu sih. Oh, belum pernah ketemu? Belum. Tadi udah nyari ke penyidik, kenapa alasannya? Ya, harus ada izin dulu sih mau ketemu. Tapi memang sudah tuh posisi Sudirman itu ada di mana? Tadi, kemarin saya pernah tahu, nah sekarang masih ada di sini. Masih ada di Polda? Polda. Berarti nggak bertemu sejak kapan? Waktu itu terakhir tundur, besok di Lampas Kesambi sebelum bingung ke Petri. Terima kasih.